Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha yang pak guru banggakan Semoga sehat selalu ya Walau masih di rumah kita belajarnya Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Oh iya jangan lupa makan makanan yang sehat dan halal Sehingga kita kuat kita sehat selalu Dan jangan lupa sholatnya Betul lah guru itu sih anda sekali Masa iya anda setiap hari selalu makan makanan yang sehat Kemudian baca Qur'an Kemudian sholat imam waktu Wah keren Pasti anak-anak yang soleh dan soleh di rumah juga seperti itu ya Terima kasih sudah menjaga sholatnya Sudah menjaga badannya supaya tetap sehat Dan bisa belajar walaupun masih di rumah Pak guru ada apa anda boleh gak anda bernyanyi Boleh dong Emang anda mau nyanyi apa Anda nyanyi ayo membaca Al-Quran Wah keren Coba bagaimana anda nyanyinya Biar nanti teman-teman yang di rumah bisa mengikuti Baik pak guru Begitu nyanyinya Disini Al-Quran Disana Al-Quran Di mana-mana baca Al-Quran Wah keren Di rumah waca Di sekolah waca Di mana-mana baca Al-Quran Wah hebat anda Itu pak guru nyanyinya Wah benar keren ya Adik-adik Gimana tadi nyanyinya anda Luar biasa ya Emang kenapa anda tadi nyanyinya seperti itu Iya pak guru Anda kan suka waca Al-Quran Wah Berarti pas banget nih dengan hari ini Emang sekarang mau apa pak guru Kita akan belajar pendidikan agama Islam Di pelajaran yang ketujuh Yaitu ayo belajar Al-Quran Oh gitu ya Iya anda Kita nanti sama-sama akan belajar Tentang Quran Surat Al-Ikhlas Tapi sebelumnya Iya pak guru Di pelajaran yang ke enam Anda masih ingat gak Wah pasti dong Ingat Iya kan teman-teman Kita masih ingat kan Di pelajaran ke enam Yaitu Tentang Ayo belajar Betul kan pak guru Wah betul Pasti adik-adik di rumah juga masih ingat ya Ada dua subtema Di video yang pertama Yang sudah pak guru share Yaitu tentang Semangatnya belajar Nabi Idris Dan doa sebelum belajar Nah berkaitan dengan doa sebelum belajar Anda masih hafal gak Hah masih dong pak guru Kalau masih berarti sekarang Silahkan pimpin doanya Sebelum kita belajar Baik pak guru Baiklah teman-teman Sebelum kita belajar Dengan menyaksikan video yang pak guru share ini Kita berdoa dulu ya Siap Wahid Isnani Salasah Ishiillahi Rahman Rahim Radituhillahi Rawwa Wawil Islam Medina Wawil Hawad Inna Wiyya Warasula Rawi Jidni Inwa Warjukni Fahwa Awin Ya Ruhal Alawin Alhamdulillah Itu kan gak guru Wah Keren Ando Dan teman-teman di rumah Juga pasti mengikuti ya Sebelum belajar Harus berdoa dulu Supaya Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari A few moments later Baiklah Anak-anak yang soleh dan solehah Yang pak guru banggakan Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar bersama Di pelajaran yang ketujuh Di pelajaran pendidikan agama Islam Yaitu Dengan Tema Ayo membaca Al-Quran Atau ayo belajar Al-Quran Ada pun sub-temanya adalah Pertama Melafalkan Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 Yang kedua Menghafal Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 Dan yang terakhir Mengetahui Isi Kandungan Atau pesan Yang ada dalam Quran Surat Al-Ikhlas Jadi silahkan Tonton Pendidikan Dari pak guru Sampai selesai videonya Silahkan ditonton Dan disimak Dan Anda juga Akan Belajar bersama dengan kita Betul kan Anda? Betul pak guru Baiklah teman-teman Yuk kita simak Video Pembelajaran Yang telah pak guru siapkan Jangan kemana-mana ya Sampai selesai ditontonnya Terima kasih Oh iya Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Terima kasih teman-teman Baiklah Anak-anak Yang soleh dan soleha Yang pak guru banggakan Kita mulai saja Pembelajarannya Di tema Ayo belajar Al-Quran Dengan subtema yang pertama Yaitu Melapalkan Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 Silahkan disimak Dan didengarkan ya Kemudian nanti boleh mengikuti Di rumah masing-masing Allah'u Ayo Allah'u Di 를 Allah'u Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Quil Hora Allah'u A'had Allah'u S-tlamad Lim yalid Wa'l-em Welad W'la'l-em Ya' Vicu 'l-e MA'uan Silahkan kalian ulang kembali Dilapalkan secara mandiri di rumah masing-masing ya Berikutnya setelah kita melapalkan dengan lancar Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Kita lanjutkan yaitu Subtema yang kedua Menghafal Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Yang perlu diperhatikan ketika kita menghafal Al-Quran Satu, ingatkan karena Allah SWT Yang kedua, yakini bahwasannya menghafal Al-Quran itu adalah mudah Ya, baik Silahkan sekarang kita ulang tiga kali per ayat Secara lancar, sudah lancar baru kita hafalkan ya Boleh diikuti A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ayat yang pertama Kul huwa Allahu ahad Tiga kali kita ulang Kul huwa Allahu ahad Kul huwa Allahu ahad Berikutnya, ayat yang kedua Sama juga tiga kali Allahu samad Allahu samad Allahu samad Selanjutnya, ayat yang ketiga Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad Ayat yang terakhir Walam yakullahu kufu'an ahad Walam yakullahu kufu'an ahad Silahkan diulang lagi sampai lancar Dan setelah lancar, silahkan dihafalkan Insya Allah, kalian akan mudah menghafalkannya Itu tadi Cara menghafal yang lebih efektif Lebih mudah ya Insya Allah Pak guru doakan Kalian bisa menghafalkannya dengan Baik dan benar Selanjutnya Anak-anak yang Selalu pak guru banggakan Setelah kita belajar Sub tema yang pertama dan yang kedua Yaitu melafalkan dan menghafalkan Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1 dan sampai 4 Sekarang kita menuju ke Sub tema yang ketiga Yaitu Mengetahui pesan-pesan yang ada dalam Surat Al-Ikhlas Pesan-pesan yang ada dalam Surat Al-Ikhlas Yang pertama adalah Bahwasannya Quran Surat Al-Ikhlas ini menerangkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa Allah hanya satu Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua Selanjutnya Allah tempat bergantung Tempat kita berdoa Dan berharap Kepada Allah semata Dan hanya kepada Allah kita menyembah Allah juga tidak ada tandingannya Tidak ada yang seperti Allah Allah tidak seperti makhluk Dan Allah tidak punya sekutu Oleh karena itu Kita sebagai umat Islam Harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyembahnya hanya kepadanya Itu tadi Pesan-pesan yang ada dalam Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1 sampai 4 Wah Masya Allah Dua riasa Keren sekali Haguro Terima kasih Haguro Telah mengajarkan kita Tentang Quran Surat Al-Ikhlas Wah Alhamdulillah Rabbil Alamin Bagaimana teman-teman di rumah Sudah paham kan Tentang Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1 sampai 4 Bapak isinya Dan sudahkah kalian menghafal Kalau kalian sudah paham Silahkan dihafalkan Dan nanti Dipraktekkan dalam keseharian kita Ya Baiklah Pertemuan kali ini Kita tutup dengan doa setelah belajar Ayo Ando Masih ingat Di pelajaran yang ke-6 kemarin Doa setelah belajar Insya Allah masih ingat Haguro Boleh sekarang Ando pimpin lagi ya doanya Sama teman-teman Siapa Haguro Baiklah teman-teman Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah yang telah kita dapatkan tadi Bisa menjadi berkah buat kita semuanya Amin Ya Rabbal Arawin Baik Silahkan kita berdoa ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Allahumma qadistawda'naka Bima'alam tanah Fardudhu ilayna Indah hajatina Walatun sinah Ya Rabbal Arawin Amin Ya Rabbal Arawin Itu kan Pak Guru Wah iya Alhamdulillah Terima kasih Ando Baiklah anak-anak Kita tutup dengan lapat Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Doa kaptum majlis Subhanakallahumma Wawihandika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa'atuhu ilahi Oh iya teman-teman Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Jajakallah Heran Kasih Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Bertemu lagi Dengan Ando Dan Pak Guru Di pelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih